Cerita dong Mel, bagaimana akhirnya dua hati ini melebur kembali dan silaturahmi akhirnya kembali lagi indah Jadi kalau aku pribadi tuh sama auntie tuh udah gak ada masalah Udah lama tuh udah semua masalah baik-baik saja ya Cuman mungkin Pada saat kamu akhirnya berbaikan Awal-awal tuh ada perasaan awkward gak? Kayak kan udah lama gak ngomong gitu kan Langsung lebur gitu Karena sebenernya aku sama auntie tuh gak ada gimana-gimana Kalau bisa ketemu langsung Dan jujur aku dateng ke auntie tuh ngelihatnya banyak-banyak perubahan Kalau sekarang auntie tuh lebih slow down gitu Wow Lebih pokoknya nice banget Bisikin dong DP tahun ini juga gak kira-kira Sebenernya ini mah bukan hak meli untuk ngomong Cuman ini kita kasih bocoran Bisi bocoran aja ya Ini gak melani ya Hai jumpa di vlog aku Kali ini kalau dulu dia suka mendesis Sekarang kayaknya dia lebih suka memberikan ikan laut pedes Nah kemarin ini sebenernya banyak banget ya Mungkin di infotainment, di berita-berita Bahwa si penyanyi ini ya Kemarin tuh kayaknya lagi kurang bagus hubungannya sama tantenya sendiri Sampai dulu yang kita tahu Wow memanah sampai sempat mungkin saling lapor-laporan kepada pihak yang baru wajib Tapi hari ini puji Tuhan Alhamdulillah Mereka aku lihat di postingannya sudah nyanyi bareng Bahkan sang auntie sudah makan ikan laut pedesnya Jualan si penyanyi ini Dua-duanya penyanyi sih sebenernya ya Dan mereka hubungannya udah bagus kembali Dan sekaligus dua-duanya calonnya adalah pilot Ya Allah ya Allah ya Allah Seneng ya kalau ngeliat orang berdamai ya Sambut dong sama-sama nih di Ameldi Ratu Mendes Mampus Mendesis itu tetep Tetep ya Cuman aku gak mendesis-mendesis begitu terus Oh jadi apa? Aku turunin ke ikan laut pedes Kan levelnya ada pedes-mendesis Betul Tapi ya gue tuh salah satu orang yang suka banget sama ikan laut pedes kamu Gak peres nih gue taruh Instagramnya enak banget Jadi ikannya tuh seger semua ya Mel Cuma cabenya guys Mulut netizen lewat pedesnya gila Mel Oke Sebagai ponakan day-day persik ya Yang kamu juga punya karir sendiri Dan kamu kemarin sempat banyak banget orang yang Akhirnya memberikan atensi pada hubungan kalian Karena tante dan ponakan berantem besar Tapi hari ini Alhamdulillah aku seneng banget Ngeliat DP sama kamu udah berbaikan Mungkin banyak orang yang gak tau ceritanya Dan kaget ngeliat kalian tuh akhirnya udah nyelangi bareng-bareng segala macem gitu kan Karena okean di rumahnya DP ya Cerita dong Mel Bagaimana akhirnya dua hati ini melebur kembali Dan silaturahmi akhirnya kembali lagi indah Jadi kalau aku pribadi tuh sama auntie tuh udah gak ada masalah Iya Udah lama tuh udah semua masalah baik-baik saja ya Cuman mungkin gak kita up aja Hubungan auntie sama mama juga udah baik-baik aja Jadi kan apalagi yang mau Meli dipermasalahkan gitu Cuman waktunya aja belum ketemu yang pas-pas Karena kan posisi auntie lagi sibuk Meli lagi sibuk Pas waktu itu sempat ketemu di JCC pun itu hanya sekelibetan aja Jadi udah sempat ketemu nih Mel Di JCC udah sempat ketemu Sebelum postingan kalian bareng-bareng nih ya Udah Yang bikin geger netizen ya Iya Oke jadi sempat ketemu tapi tidak posting Tidak posting Cuman auntie ya karena ada nenek aku kan Iya Aku lagi ketemu nenek aku Ada nanti terus aku pamit langsung jabut Oh oke Itu udah sapa-sapaan berarti ya Udah udah sapa-sapaan Cuman mungkin belum ada waktu yang pas sama-sama free yang kita ketemu Iya oke Kemarin pas ada acara kebetulan aku pas dateng tuh ada acara Yaudah jadi rambut kayak begitu deh Oke Jadi postingan awalnya kalian tuh bener-bener ibaratnya mendeklarasikan lah gitu ya Secara publish kepada banyak orang bahwa hubungan antara tante dan ponakan ini sudah berbaikan Itu adalah pada saat karoken di rumahnya DP Iya itu ada acara ulang tahun calon om aku Calon Yang pilot juga Oke Tapi gimana sih akhirnya boleh cerita Banyak orang Jangankan ponakan sama tante Ibu sama anak pun ya kadang-kadang Ya namanya keluarga kan ada aja gesekannya Sedih ya ngeliat sampai misalnya sampai Aduh sampai meninggal gak ngomongan gitu ya Tapi Alhamdulillah puji Tuhan kalian bisa Saling ibaratnya meluruhkan ego sama-sama Dan akhirnya bisa saling sayang lagi Sejujurnya kalau pas anmarhum kakek itu meninggal Aku udah ketemu Kamilani Pas di Jember tuh ketemu dan tante aku itu kalau misalnya aku ketemu langsung Itu gak ada gimana-gimana Baik-baik kalian Kalau arti aku tuh keluarga kita tuh semua orang baik Cuman kalau arti aku mungkin gampang orangnya gampang Karena mungkin pekerjaan yang banyak dan capek mungkin ya kalau orang ngomong apa gampang masuk Dan aku maklumin itu sebenarnya Cuman mungkin kan aku dulu usia masih muda banget ya Betul Jadi apa-apa juga kepancing Apa-apa gampang kepancing Jadi sekarang aku lebih kayak Apapun yang aku lakukan Apapun yang aku ngomongin pun aku harus pikir-pikir dulu Dan aku harus mengerti karena posisi Aku juga kan gak yang santai atau gak ada kerjaan Beliau juga tulang punggung selalu capek ya Jadi aku mengerti posisi beliau sekarang Wow oke tapi kita tahu kan bahwa di infotainment bahwa ada laporan polisi dan segala macem Sempat heboh tuh Mel Gimana dengan kalian sekarang sudah berdamai begini Sebenarnya kalau laporan polisi pun itu sebelum Sebelum aku rekat begini pun Waktu pas damai itu pun dicabut semua Sudah dicabut ya Jadi kita gak mau ngomong apapun itu Setelah almarhum kakek meninggal Kita ketemu untuk perdamaian itu udah dicabut semua Oke kamu sendiri sekarang melihat tante kamu tuh seperti apa Karena biar bagaimanapun namanya kita ribut sama sedara kan Sebetulnya saat itu walaupun mungkin ada kesel ada segala macem Ada perasaan sedih gak sih Mel gitu Karena lu kan harus ibaratnya bersiteru atau berseberangan dengan orang yang sebetulnya satu darah sama lu Kalau sedih tuh pasti ya Cuman mungkin namanya hidup itu ada ujian ya kan Melani Kalau gak begini aku gak akan punya usaha ikan laut pedas Kenapa Mel? Apa hubungannya? Ya karena kan suatu perjalanan hidup Ya kan kalau misalnya aku tetap sama auntie mungkin aku akan terlena Dengan apa Oh iya auntie aku Ya yang selalu nolong gue gitu ya Akan aku terlena dengan hal tersebut Tapi dengan aku mungkin ada berantem kemarin Aku bisa merangkak sendiri Aku bisa ada bisnis Aku dateng ke auntie aku pun tuh semata-mata gak aku hanya dateng Aku tuh cari momen dimana aku udah merasa Ini aku lagi di titik menuju sukses nih Aku udah bisa hidup di Jakarta Aku menunjukin juga ke auntie aku Kalau aku di Jakarta aku tuh bisa Oke balik lagi Mel pada saat kamu akhirnya berbaikan Awal-awal tuh ada perasaan awkward gak? Kayak kan udah lama gak ngomong gitu kan? Langsung lebur gitu Karena kalau emang Karena sebenernya aku Aku sama auntie tuh gak ada gimana-gimana Kalau bisa ketemu langsung Asal gak ada yang Hal-hal yang ngomongin Atau yang membuat dia jadi mikir hal-hal negatif Itu gak ada masalah apapun Dan jujur aku Dateng ke auntie tuh ngelihatnya Banyak-banyak banget perubahan Kalau sekarang auntie tuh lebih slow down gitu Wow Lebih pokoknya nice banget Faktor kedewasannya bertambah gitu ya Dan aku suka banget Aku tapi setuju loh Kemana ketemu DP aku bilang Kok kamu sekarang kok jadi kayaknya tuh Lebih kalem gitu loh Lebih kayak enak gitu aja ya kan Bener-bener itu bisa dirasakan sih energinya gitu Dan kalau boleh nih Mel Kamu tuh ngelihat auntie kamu DP Ini kan udah kerja gila berapa periode ya DP Dari gue belum jadi artis Apa yang bisa lo Lihat dari seorang Dewi Persik anti lo Amfi aku tuh orang yang gak pernah pantang menyerah Iya Dia ambisius ketika dia mau Aku bisa Kerja keras untuk gitu ya Dan itu yang harus aku contoh sih That's good Di Jakarta yang keras ini Kita harus menjadi yang keras juga Untuk menaruhkan Jakarta yang keras Wow Itu spirit itu yang lo lihat dari seorang Dewi Persik ya Nah by the way Kan DP udah ngelih ke Ege nih ya kan Foto videonya pengen lihat si pilotnya ya kan Cucok kan Cucok banget Cucok banget ya kan Tapi lucu guys Ini orang dulu berantem berdua Lah kok dilalah dua-duanya Tipenya justru sama-sama pilot Karena kamu juga calon suami pilot kan Mas Inggil kan Iya Namanya juga jodoh kan kita gak ada yang tahu Keunggulan yang cocoknya Dapetnya yang pilot Tapi ini sorry Mas Inggil sama calonnya DP Ini sama-sama pilot Temen gak sih? Temennya Mas Inggil itu Kopilotnya ini Captain Ruli Oh ya Allah Dunia sempit ya puter-puter ya Jadi akrab gitu Jadi kalau misalnya aku lagi main ke rumah onti Itu kalau misalnya lagi Ruli lagi main juga Ngapelin itu seru Itu Karena nyambung ya Seprekwensi ya Ngobrol-ngobrol soal ini ya Take off, landing Ya kan turbulence gitu ya Eh tapi kamu sendiri Ikut support gak? Sekarang sih kan kayaknya Keliatannya anti kamu lagi happy lagi Move on akhirnya gitu Kamu sendiri men-support gak? Untuk anti kamu Kalau Meldy pribadi Meldy juga ngomong sama onti Meldy tuh selalu support sama siapapun onti pasangan Yang penting lagi-lagi itu Mencintai onti dengan tulus Mencintai dengan tulus Iya dan itu aja sih yang aku harapin Selebihnya mau siapapun itu Aku selalu support Dan kebetulan untuk sejauh ini Aku lihat Untuk calon yang terbaru ini Ya tanggung jawab Tanggung jawab ke DP Terus care sama keluarga Jadi bukan cuma sama DP Iya Tapi sama keluarga tuh care Sama keluarga care gitu Karena kan disini kan Juga kerasain Orang kalau misalnya mau berpasangan Gak hanya sama orang itu Pasangan itu juga Tapi harus sama orang sekitarnya Menyatukan dua keluarga Ibarat katanya kan katanya Disitu aku ngeliat juga Oh nice Ini bagus nih Jadi ikut seneng nih Jadi aku ikut seneng Dan bawaan ke onti aku tuh Onti aku tuh kayak Tenang Onti aku kayak gak banyak pikiran Jadi kayak Ya udah gitu Wow Kan kamu kan mau nikah tahun ini Rencana Mas Inggil pilot Iya kan Bisikin dong DP tahun ini juga gak kira-kira Iya dong Ajin aja yang terbaik Kalau misalnya Lucu ya Gila-gila Jadi berdua gitu ya Pakai baju pilot dua-duanya gitu ya Ya enggak dong Jangan dong Kan pilotnya tuh pas lagi kerja Gila-gila pilot mulu Tapi lucu gak? Kalau kalian berdua Resepsi berdua gitu Mungkin gak? Ada kemungkinan? Iya gitu Mungkin ya Bisa jadi gitu Doain aja loh yang terbaik Kalau aku mah selalu doain aja yang terbaik buat nanti Semoga cepat bertemu dengan pasangan yang benar-benar cocok Kalau misalnya cocok ya cepat meminta aja Tapi kalau dari kamu ngobrol-ngobrol kan Kamu Kamel lihat kan Udah ini apa Main terus terus nyanyi Apa tadi baru kelar nyanyi juga ya Sama DP ya Maunti kamu Dari bisik-bisiknya Kayaknya mungkin ke tahun ini Akan bersanding DP Dengan pilotnya Sebenernya ini memang bukan hak Meli untuk ngomong Cuma ini berdua kasih bocoran Bisa bocoran aja ya Bisa jadi tahun ini Wow Pokoknya kapanpun Kamel inget mendoakan Semoga DP ini jadi pernikahan yang terakhir ya Kalau emang udah siap ya Bukan cuma keuangan ya Mel Tapi juga mental ya Dan juga semua-semua deh Aduh semakin cepat semakin baik ya Bener Oke Mel Sebelum ada seorang tamu yang pengen masuk Katanya dia punya fakta-fakta yang belum terkuat tentang Lu dan auntie lu Banyak netizen yang juga bilang gini Apakah betul Meldi udah baikan sama auntie nya DP Coba Mel Kau video call DP Bener gak diangkat Kalau di reject jajah lu belum baik Oke mas Inggil Mana mas Inggil Oh gitu Yaudah yaudah Ntar kalau misalnya ini Ntar kabahin aja Oke oke Telepon video call aku ya Iya Iya Kenapa Aduh tibik pulis Oh karena habis kerja sama kamu Soalnya habis-habis Tapi itu bener kan Habis nelfon kan Bener Gak cuma perus begini doang kan lo Ini aku bercanda Bercanda sayang bercanda Iya 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 Karena aku tau kalau telepon hapenya gak mungkin Karena kan hapenya buat teleponan sama Gak boleh mati DP ya Ini video call terus loh nyala Jadi gak bisa Kalau aku telepon aku selalu telepon aksistennya Kalau gak aku Kalau misalnya lagi berdua Atau lagi ngapel baru aku bisa telepon Oh Kalau chat dibales Jadi bener itu Handphone selalu video call selalu nyala tuh Oh omnya posesif Berduaan selalu tuh Selalu Iya gak apa-apa Kan lagi sibuk kesibukan Gak apa-apa yang penting tau Oh mampus Tapi melihatnya dulu begitu juga Yang bener apa semua pilot begitu kali ya Oh Menyari pilot Udah lewat bu Masanya bu Ya Allah ya Allah Jadi dulu kamu juga gitu Aku juga dulu begitu Stand by terus tuh pilot tuh ya Iya aku lagi pas lagi syuting gitu Aku pake iPhone doang Ya aku karu aja gitu Dia dengan kegiatan dia sendiri Dengan tempatnya pilotnya Yang penting Yang penting telepon tuh tetep nyala gitu Sekarang setelah berapa tahun Udah pacaran Aku udah 4 tahun Masih begitu juga gak Enggak kan Soalnya dia kan dulu pas itu LDR-an kita di Pakatan Oh sekarang kan udah nemenin ya Sekarang kan pulang pergi deket Oke Gossip dong sedikit dong Mel Mas Ruli tuh gimana sih karakternya Kalau menurut kacamata lu sebagai saudaranya D.P Disini kan aku kan kalau posisikan Anak ya Iya Iya Om Ruli tuh ngayomin Ngayomin Dia tuh aku tuh ngelihat Sangat-sangat perhatian dia tuh sama auntie Yang kayak Unti aku tuh harus tertata biar gak capek Gak perlu banyak omong Itu tuh udah diatur sama dia Gitu Pastinya dalam hatian Dia tuh pengen auntie aku cuma tinggal terima beres Dan itu Laki-laki tanggung jawab banget dong Itu laki-laki bertanggung jawab Karena kan gak pengen orang yang disayangnya capek Betul Dan aku tuh Nice aja ngelihatnya gitu Kadang-kadang kamu sedih gak sih Kalau ngelihat Misalnya kan kamu tadi sempat bilang nih Ontiku tuh orangnya keras Karena dia berusaha menaklukkan Jakarta yang keras Kan kamu ngelihat Maksudnya Apalagi sekarang deket nih Kamu nyanyi tadi Sekarang tidur Mau suntik Apa suara Supaya keluar lagi Ntar syuting lagi Kamu tuh gimana Kadang-kadang suka ada perasaan Kasiannya auntie gue ya Capek dia ya gitu Ada gitu gak Iya ada Selain dengan kayak kasihan Tapi gini Di posisi auntie aku itu Dia happy seperti itu Hmm Udah menjadi suatu hobi gitu Yang gak bisa Mau dipaksa gimana pun Dia happy gitu Kayak Dia suara abis dari kemarin Dan kemarin tuh aku kan lagi jualan tas bareng kan Oh iya Kalian juga jualan tas bareng Tas branded kan Nah itu tuh sampe suaranya udah habis Tapi dia tutup Kita ngelave aja Sampai aku harus Ngerayu Ayo kita makan aja Sampai ngelave makan Biar selesai ya Biar dia tuh selesai Oh dia emang giat Kalau suhu ini Jadi kalau emang soal cari duit Emang Dewi Persik tuh giat ya Iya Dia gak akan merasa Capek ngantuk Itu enggak Jadi sebenernya laki yang Menjadi pasang Dewi Persik tuh Beruntung ya Sebenernya ya Beruntung banget Makanya aku Kalau misalnya Ngelihat nih ya Dia kan satu Pekerja juga Dia seorang pilot Punya profesi itu Terus Dia tanggung jawab Dia juga bisa kayak Emang anti aku Emang aku tuh hampir setipe Dalam artian Butuh laki-laki yang bisa Mengayomin Kayak harus kayak begini Kayak begini gitu loh Kalau misalnya Dikerasin kita makin keras Kalau misalnya kita dilembutin Kita nurung dia Iya kan Alayangan ya Atau masuk ke rumput-rumput Jadi Jadi lo tuh ngeliatin Bahwa memang ini tuh bisa Ibaratnya Tarik ulur sama Depe Dengan karakternya Depe Gitu Iya dia bisa mengimbangin gitu loh Dan aku suka gitu Jadi membuat anti aku tuh Jadi adem Lebih tenang pikirannya Makanya banyak banget Yang komen juga Kok Depe cabian sih Cabian mungkin Iya Depe cerita sama aku Aku naik loh kak Badanku Happy berarti kamu Karena emang Kalau udah pikiran tenang Apalagi mau dipikirin Betul Setuju Makan pun langsung jadi Bener Makin udah ada Ada keturunan gemuk Lu jangan-jangan gue kurusan pikiran Coya 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 Jangan dong Ikan laut pedis mulu gue Mel tapi Kamu melihat anti kamu Bahagia sekarang Ya aku Anti aku bahagia Makanya aku pun Salah support Kan kemarin dengan ada perceraian Apa biar bagaimanapun Orang pasti ya Sedih Iya kan Tapi aku bilang sama anti Ya gapapa Kalau gak begitu Gak akan ada perjalanan Yang anti akan ketemu Orang yang balik lagi Anti akan ada di titik sekarang Itu aja sih yang aku omongi Kamu tadi kan cerita Abis nyanyi bareng Enjoy gak Balik lagi Sepanggung lagi Sama anti kamu Dp Enjoy Karena memang Sebenernya aku tuh Deketnya deket banget Gak cuman asal deket gitu Gak Deketnya tuh deket banget Dan sayang tuh terlalu sayang Makanya bisa kalau berantem Sebelah Gesekannya segitu ya Tapi aku pun juga Ngomong sama anti Kalau misalnya Ada kata-kata aku Yang sebelum-sebelumnya Mungkin menyakitkan Ya aku mohon maaf Dan aku maklumin Kalau misalnya anti Ada kata-kata juga Yang menyakitkan pun Aku kayak Yang namanya Orang berantem Orang marah Apapun tuh akan keluar Tapi kan setelah Kita keadaan reda Dan aman Damai Ya lupa ngapain Mau diingat-ingat Jadi selesai ya selesai That's good Sebelum saya memanggil Tamu aku yang spesial sekali Kalau ada saat ini Yang menyaksikan Dan nonton Mungkin sedang punya gesekan Dan sama pihak keluarga Juga sedara Tapi mungkin Bertahun-tahun Gak ngomongan Sampai mati Gue gak mau ngomongan sama lo Apa yang kamu mau sampaikan Sampai akhirnya kalian nih sekarang Bisa menurunkan ego Sama-sama Karena kan itu ego Apa yang kamu mau sampaikan Kalau dari Meli pribadi Di sini kan Meli yang Menurunkan ego Terlebih dahulu Kalau ngomongin ego Kan sama-sama tinggi nih Aku mencoba untuk Apa sih yang kita mau cari Di subuh kehidupan ini Apa ending yang akan Kita dapatkan Kalau kita berantem terus Gak ada Kita gak dapat Apa-apa yang ada rugi Apalagi itu Sama keluarga Mau sama keluarga Mau sama orang terdekat Atau teman Atau apapun itu Yang ada kita rugi Suatu keributan tuh Yang ada Hanya kerugian yang ada Jadi mau gak mau Kita yang misalkan Yang lagi Apa ya Yang lagi sadar pikirannya Atau lebih Punya waktu untuk berpikir Kita harus mencoba Untuk nurunin ego kita Dan Logowin aja hati Dateng Kita say Sorry Dan say sorry itu gak bikin kamu Lebih rendah Di bawah gak Malah Dengan kamu say sorry Itu akan membuka Pikiran hati Orang yang tadinya mau marah Menjadi kayak Aduh gak tega ini Gue gak panjang juga ya Karena kitanya udah lembut Iya Dan rezeki pintu-pintu berkat Makin kebuka ya Rezeki itu akan mengalir terus Deras Deras air sungai Wah Ternyata air sungai suka banyak kotoran Oh jangan dong Ini mah suka yang lain Baik Gue ngomongin soal kotoran di sungai Gak ada hubungannya gini Gak ada hubungannya ya Tapi ada seseorang Ibarat sungai kan Ada aja nih hambatannya Ini kayaknya ada yang mau masuk nih ya kan Ini hambatan apa kotorannya Dua-duanya Mel Dia akan memberikan fakta-fakta Yang belum terkuat dari Ponakan Dewi Persik Mel di Siratu Mende Siap Oh yolo 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 cool banget Yolo cool banget Mau yolo yolo Ala-ala pilot ya Pipinya alot ya Kurang buncit dikit kali Iya Emang harus buncit Biasanya kalau udah senior pilot Banyak Banyak Duitnya banyak Iya Oh ya Dutreksa Pantesan Meli betah sama pilot Iya Tapi lu cakep loh Jadi pilot loh Laki banget loh Laki banget ya Emang biasanya gak laki Kalau ngeliat bulu-bulu Ala-ala Emirates Gini Kalau lagi mau ke ini kali Alho fah Dek Yolo 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 Hey Mesa reportase Apa yang bisa dirempongin dari desa Oke Mau pantun sebelumnya ya Ya Cakep ya Cakep dong Ada tetangga Lagi packing Cakep Captain Jevanga speaking Aduh Gue niat loh Ape bikin nama Ini demi Meldy loh Demi Meldy Apa berita mengenai Meldy Ratu Mendesis yang bisa lo bagikan Rosa Mendesis Meldy Yanti Yes Lahir di Jember 29 November 1998 ini Adalah seorang penyanyi Penyanyi Actris Pengusaha dan Keponakan Dewi Persik Tetap ada yang bilang Itu gak bisa ya Ada yang bilang Gak bisa Tidak bisa Tidak punya karunia dari Tuhan Tuhan pun tetap Banyak orang pengen pansos Gak bisa Lu udah saudaraan Betul Kalau kita dilahirkan Kita bisa memilih Saudara siapa Saudara siapa Memiliki orang tua yang sangat disiplin Papa Meldy adalah seorang anggota Polri Betul Betul Dan Mama Meldy bernama Mama Permata Betul Betul Adalah seorang penyanyi dandut di masa mudanya Wow Jadi memang hidupan itu sudah turun temuriun Oke deh Lanjut Berpacaran dan akhirnya bertunangan dengan seorang pria bernama Inggil Yang ternyata pria tersebut bersebut Berprofesi sebagai Eh keberatan Keberatan kostum Jadi apa yang bisa dibagikan dari Meldy Jadi saya berpake kostum ini karena dia calon suaminya adalah seorang pria bernama Seorang pilot Betul Dua-duanya lucu banget Ontinya Ontinya juga pilot Dia juga pilot Kejualan Berdua tuh suruh maju Pilot Suruh-suruh jalan tas Iya Masa-masa 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 Di awal karir Meldy pernah membentuk duo dangdut bernama Nona bersama Gracia Silalai Dan sempat melakukan single hit berjudul semalam Bobo dimana versi koplo Oh lagunya si bu LL LL Bobo dimana Bikin versi koplo Lanjut Karena lagu inilah yang membuat hubungan Nona berseteru dengan Lucinta Luna Oh ala Itu dulu kali Lucinta sekarang udah kalem Lucinta juga udah makan laut pedes Dia udah mengendorsi kan laut pedes juga udah Dan sempat bernaung di manajemen yang sama yaitu DJ manajemen dan ternyata manajemen tersebut dipegang oleh Didi 3 Kingkong dan saya sendiri Oh ya Allah ya Allah Manajemen Banyak ya pingkan mambo Banyak ya Udah gitu Arti gak biasa-biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Lucu banget sih Lanjut Lanjut Seorang Rosa Mel Dianti memang selalu penuh kontroversi Sempat digadang-gadang akan menjadi wakil Indonesia diajang beauty pageant Oh iya tapi ternyata lebih jadi seorang pengusaha kuliner yang sukses malah lo suksesan kuliner kalau ngakak bilang sih dulu pernah jadi mau pejen loh iya iya gue inget ini namanya orang ini memang ya kalau lihat-lihat lagi mah nggak mau ngeliat hahaha iya kan pengusaha ikan laut pedes best udah selain show jadi dandut Meldi memiliki tiga sumber kekayaan diantaranya ayam darat pedes jadi ada ayam ada ikan laut ya gue pikir ayam tuh bagian dari ikan laut pedesnya emang ada ayam di laut hahaha ikan laut pedes dan Rosmel shop itu tempat orang titip jual barang yang udah second atau apa itu kalau misalnya titip jual dari tempat aku tuh langsung hebat ya dia mencoba segala hal ya bagus-bagus jangan jual diri betul dan halal jangan jual omongan jangan jual diri jangan jual temen iya kan tapi itu jual jadi jual soalnya dalem oh iya bukan gue yang pencetak laku lagi laku lagi laku lagi laku saya terus sudah berdome dengan sang tante Meldi kini kerap tampil dan show bersama di padang Dwi Persik ke berbagai macam acara yes iya ulang tahun wow udah ya fakta-fakta cukup ya berat soalnya gue hahaha gak takut demam deh wajul keberatan iya bener udah pokoknya pengen pantat lagi terakhir boleh dong si toing suka ngebut cakep ya udah ya aku cabut hahaha eh sini aja sambil closing sini aja sambil closing sini aja Meldi thank you so much ya eh eh apa nyanyi dikit dong Mel kalau orang kan selama ini apa mas udah lupa nih Meldi masih nyanyi gak sih coba tunjukkan tadi lu baru nyanyi sama Dwi Persik ayo mungkin aku terlalu cinta aku terlalu sayang nanti rakoso dilarani gue yang ini gue yang ini asik aku aku iku salah telalu percaya merko mong nyawa ngupo saiki aku we sadan telalu keblok mencintaimu rungkat ente entean ke lengan ku eseng paling tak sayang benda ku melayang teko tenan artis abisan di obok obok 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 thank you guys makasih ya udah nonton semoga ada hal baik yang bisa kalian dapetin dari obrol aku bersama dengan Meldi jangan lupa penyanyi pengusaha plus ponakan Dwi Persik soalnya tetap ya itu bening ya